Intro Gedei X-Ray itu dulu digagas sebetulnya dari tahun 2017 cuman waktu itu ada banyak kendala akhirnya baru kita bikin tuh di 2018 awal dulu tuh kita sekitar 93 peserta animonya lumayan lah waktu awal kemunculan Gedei X-Ray ini dan terus berlanjut di tahun berikutnya tuh kita batasi karena ngeliat kita evaluasi dari yang pertama faktor kreknya yang memang ya kalau saya bilang sih bukan ekstrim ya ekstrim tanda kutip tuh kita bilangnya cukup berat karena ekstrim tuh kan relatif ya tergantung orang bisa ngelewatin obstacle atau apa gitu jadi kalau disebut ekstrim tuh gak juga gitu sebetulnya cuman untuk penggemar yang pastinya untuk penggemar off-road di udara dingin Ciwidei X-Ray jadi pilihan utama gitu Sebenarnya kalau kita main di Ciwidei itu kita gak mesti mobil yang powernya gede atau apa kalau alat recovery itu utama gitu jadi dengan kontur tanah yang gembur berhumus itu kadang susah kita dapat traksi gitu jadi ya diprioritasin alat recovery udah pasti yang paling diutamain gitu mesti sehat lah nah itu untuk masalah kayak dinatang gitu kan yang agak mengganggu tuh kan biasanya suka ada pacet gitu kita cukup bawa semprotan autan itu lebih efektif gitu semprotan autan ya? begitu nempelnya itu biasanya buat navigator sih karena gak semua area juga kadang itu adanya di daerah-daerah yang lembab gitu kalau di luar daerah yang lembab itu gak ada kemarin ini sebenernya denger dari udah penuh juga ya Kang Ria? malah over dari target kita tadinya kita kan dibatasi 60 ternyata animonnya untuk tahun ini cukup lumayan banyak karena kan memang dari awal kita konsep Ciciwidei X-Ray itu trilogi gitu jadi setelah trilogi ini selesai mungkin kita gak akan main dulu di Ciciwidei kita bisa ke tempat lain mungkin di Sumatra, di Kalimantan sekarang tuh yang terdaftar tuh sekitar 82 lah 82 ya? saya belum cek lagi tapi yang pasti di atas 80 lah pasti, pasti ada karena kita kan sebetulnya awalnya tuh kan namanya X-Ray Adventure cuman karena kemarin konsepnya kita trilogi itu dan memang area yang kita pilih untuk awal itu Ciciwidei makanya Ciciwidei X-Ray cuman si branding ini akhirnya udah melekat di off-roader gitu sebetulnya kemungkinannya sangat besar kita bisa main di Sumatra berarti ada penggunaan ya di tempat-tempat lain bisa bisa tajuk X-Ray mungkin ya cuman mungkin tempatnya beda kan bisa aja nanti Yogyakarta X-Ray atau Palembang X-Ray atau dimanapun lah tempatnya gitu ke depannya ya mudah-mudahan lah sepanjang yang pasti kan kita skrutu pasti ketat lah gitu soalnya yang terakhir ini tuh lumayan lebih tricky dari sebelumnya si treknya jadi memang di skrutu memang pasti kita perketat gitu nggak kayak sebelum-sebelumnya biar semua juga lancar, semua happy gitu kan semua bisa menikmati gitu sukses selalu buat Hayu Off-Road buka mobil Off-Road Hayu Off-Road Ciciwidei hahaha